apa itu tashabuh sehingga dengan memahami kalimatnya kita bisa menerangkan hukumnya sekarang ini banyak orang menyimpulkan satu hukum tapi tidak paham dengan esensinya tashabuh itu artinya menyerupai perbuatan-perbuatan yang dengan penyerupaan itu mengesankan dia bagian dari orang yang mengerjakannya misal tashabuh itu dibagi dua tashabuh yang diperang sama sekali gak boleh, yang terkait dengan ibadah antum kenal Muhammad Hashim bin Ash'ari pendiri NO kenal di mana luar biasa memang Uthman bin Affan kenal Umar bin Khattab kenal, luar biasa Q.Hashim kenal, dia sudah wafat beliau sudah lama wafatnya Q.H. Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Harim Abdul Harim dikenal dengan Sultan Hadi Wijaya atau dikenal dengan Pangeran Bendawa bin Abdullah dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman Waridjadan Aidul Yakin, anak dari Sunan Giri baik, anak Maulana Ishaq anak dari Sunan Giri jadi masih nyambung ke Sunan Giri saya sebutkan tadi malam Sunan Giri punya beberapa anak diantaranya adalah terhubung kepada ayahandanya Maulana Ishaq beliau mendirikan Ahlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926 menulis 19 kitab saya punya semua kumpulan kitab beliau itu kitab keduanya namanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah buka di halaman ke-14 paling kanan sebelah atas baris yang ke-5 sampai ke-7 ujung baris yang ke-5 sampai ke baris nomor 7 itu beliau mencontohkan tersyabuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarannya di Nusantara dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas fasdun fasal pembahasan tentang munculnya bid'ah-bid'ah bid'ah disini bukan masalah fikir tapi akidah keyakinan di negeri Jawa di Pulau Jawa kemudian dan penyebarannya bagaimana dia menyebar setelah tokoh-tokohnya diantara yang disebut dengan bid'ah adalah menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain apa diantaranya kata beliau pada masa penjajahan dulu itu datanglah kemudian para penjajahan plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya mereka membangun kanais pusat-pusat ibadah mereka kalau dulu yang datang itu Portugis maka dia bangun gereja kemudian juga Belanda datang bangun gereja ketika dibangun dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang konfret pindah agama pada keyakinan mereka bagaimana caranya salah satunya dengan tasyabuh mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian ya ciri khas-ciri khas pakai topi-topi khusus pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang pakai mereka untuk ibadah ada lagi yang memberikan biskuit ada yang memberikan makanan macam-macam kata Beliau memberikan fatwa pada saat itu siapa yang bertasyabuh mengenakan pakaian pakaian-pakaian khas mereka bisa maaf ya pakaian topinya dipakai kemudian bisa menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu maka Beliau hukumi yang seperti itu yang seperti itu dihukumi dengan haram jadi tasyabuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam jelas? ada orang beda kepercayaan dengan kita dia mengenakan pakaian tak ikuti pakaian itu disebut tasyabuh yang dilarang ada orang punya kebiasaan misal ada ulang tahun tiup lilin tiup lilinnya tiup lilinnya tiup di tiup-tiup gak mati-mati ya masya Allah karena lilinnya ditutup dengan gelas ya kan masya Allah bisa gak mati-mati tiup-tiup nah itu kebudayaan yang dilarang valentin misalnya kan valentine 17 februari kebudayaan datang dari luar ya bertentangan dengan nilai agama merusak akidah muncul banyak yang haram disitu ikhtilat diantara remaja haram anda ikuti tasyabuh dengan itu haram hukumnya itu yang disebut tasyabuh ya tapi kalau tasyabuh dalam muamalah yang dibenarkan itu gak ada masalah misal orang yahudi pakai pesawat kita pakai pesawat itu gak ada masalah jangan diserupakan pesawat yahudi pakai pesawat saya pakai pesawat haram masya Allah tiba-tiba datang panggilan haji menunaikan ibadah haji baik hey siap berangkat besok haji masya Allah siap pakai apa pesawat haram ah pakai apa kuda aja mahaa bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah susah itu handphone orang Nasrani pakai handphone Antum pakai handphone jadi jangan diserupakan oh Nasrani handphone saya pakai handphone berarti haram tidak anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan anda gunakan cuma perbedaannya bagaimana cara anda menggunakan itu mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka anda gunakan untuk keyakinan anda update waktu sholat masukkan program Quran di dalamnya ada yang sifatnya serupa dia nelfon anda nelfon itu bukan tasyabuh karena itu pola umum dalam kehidupan dia bicara anda bicara dia makan anda makan itu bukan tasyabuh cuma perbedaannya apa yang anda makan apa yang mereka makan bagaimana cara mencari makanan bagaimana cara mereka mencari makanan itu yang membedakan tanah mereka dengan kita terima kasih telah mencari makanan